Intro Kejadian di luar nalar acap kali berkaitan dengan perilaku manusia dalam hidup berdampingan dengan alam. Demikian halnya dengan fenomena mistis di situ rawak kalong. Stigma magis yang beredar kini diakini sebagai buah konsekuensi atas pamali yang berlangsung secara turun-temurun. Kita memang selalu berdampingan ya sama yang kasat mata. Memangkan kita kalau menamanya manusia kita gak bisa lihat dia. Kita bisa merasakan, tapi kalau mereka bisa melihat dan juga memang ya itulah fungsinya dia mengganggu. Karena kesalahan manusianya juga, buang air kecil tanpa bilang. Hal-hal yang dilarang sih di sekitaran Seturawakalong terutama jangan ditantang ya. Kayak disini ada apa sih orang-orang pengen tahu tapi seolah-olah nantangin. Ada yang dia lihat, dia sombong. Katanya ada buahnya mana, Tato? Nongol gitu. Dari rentetan kejadian mistis yang berulang, muncul aturan komunal berbentuk mitos tersiar. Antara lain, menjaga adab kesopanan di areal situ rawak kalong. Bila dilanggar, konsekuensi terburuknya adalah bersinggungan dengan dunia astral. Tahun 2017 kebetulan lagi pemasangan paping. Dan sempat saya bilang, tolong kerja jangan sampai malam. Usahakan jam lima selesai. Nah begitu mandornya bilang, tanggung bu, katanya gitu. Bapak jangan bilang tanggung, ini udah, udah waktunya. Saya nggak jamin kalau ada apa-apa. Dia bilang kan, setelah maghrib kalau nggak salah, dia ke rumah, ke kontrakan bu, saya minta air panas katanya. Kenapa? Buat bikin kopi, ya ternyata itu. Begitu dia bawa ke kontrakannya, udah keadaan nggak sadar. Karena dia kebawang air kecil sebarangnya. Waktu itu kan malam tahun baru. Saya jalan kan ke belakang, ke belakang saya tuh. Ada orang mancing ceritanya, temen saya juga. Kondisi udah setengah 10 malam. Dan itu hawanya lagi nggak enak banget. Panas banget hawanya. Padahal itu kondisinya malam. Dia tuh ngencing di bawah pohon. Temennya habis itu nyeduh kopi kan. Sembari temennya nyeduh kopi, temennya satu lagi. Itu ngencing di bawah pohon. Setelah ngencing, itu kopi yang baru diseduh tiba-tiba terbang ke muka yang ngencing. Itu bener-bener aneh. Tapi asli, bener-bener asli. Misteri apalagi yang terpapar di situ legendaris ini? Simak on the spot Kamis Misteri, situ Rawakalong. Setidaknya, sekitar 20 situ yang bercokol di kota Depok, Jawa Barat, situ Rawakalong, merupakan danau alami yang memiliki beragam kisah-kisah misteri. Rumor adanya siluman buaya putih, hingga gangguan-gangguan yang membuat bulu kuduk merinding, melengkapi kemagisan situ seluas 12,8 hektare ini. Ibu Mimin Rusmini, 4 tahun setia menjaga danau sebagai jurus itu. Meski tak banyak kisah sejarah yang diwariskan, ulah makhluk gaib di situ Rawakalong seolah bercerita tentang eksistensi astral yang telah berlangsung lama. Nah, belum lama memang ada kejadian orang mancing itu di dekat Tegapura. Nah, dia mancing pas kebetulan jam 3. Nah, setelah itu dia bilang, katanya itu apa, itu apa. Nah, itu riaknya air itu ga seperti ikan. Nah, itu setelah satu minggu dia ga kesini, ketemu sama saya, cerita-cerita. Itu bu, katanya ombaknya itu ga seperti ikan yang lagi jalan, katanya. Diameternya, lebarnya itu bener-bener seperti rakit yang di depan, katanya gitu. Oh ya udah, itu memang yang suka lalu, selalu patroli, saya bilang, selalu keliling. Sekitaran 3 bulan lalu ada orang dapet ikan emas, ditarik, tapi ga ada perlawanan. Padahal ikannya ukurannya cukup besar ya, 3 kilo. Begitu dijual, malamnya minta dipulangin. Ada orang, orang bisa juga, dan dia bilang, itu bukan sebarang ikan pulangin. Begitu malamnya juga dapet mimpi, itu ikan emang minta pulang. Di dalam kulkas sudah berontak-berontak. Masih hidup, padahal dari siang, tanpa air. Akhirnya begitu dipulangin, udah selesai. Situ Rawakalong merupakan surga para pemancing. Selain menawarkan ikan berlimpah, panorama keindahan di spot tertentu mampu membuai pengunjung dalam suasana yang tedung. Namun kisah tersebut sepet dengan kejadian di luar logika, dan terjadi terutama di malam hari. Kalau untuk yang mancing, memang banyak sih yang suka digangguin. Kadang diketawain sama Kunti, kayak bawa wujud perempuan. Ceritanya, waktu itu malam Selasa, pas hujan gerimis. Emang karena saya hobi mancing, saya sempat udah dilarang sama istri saya waktu itu. Karena saya hobi mancing, saya paksa mancing. Waktu itu keadaan masih sepi di sini. Saya pikir di sana masih ada yang mancing di ujung. Karena saya ngeliat starlight buat nerangin kumbul itu. Nah, saya pikir saya ada temen, saya mancing di sini. Pas saya lempar, melempar umpan, selang berapa menit, ke depan saya, kayak buah bisbul ini. Sekali, saya pikir itu mah kelawar kali makan buah bisbul. Cuma karena nitik sampai tiga kali, enggak pikir pancing, saya tarik juga, saya lari. Dahulu, situ rawa kalong berair bening. Namun, tak ada yang tahu mulai kapan air rawa meluas hingga seperti sekarang. Kisah yang diwariskan turun-temurun, ada sebuah pohon besar di tengah situ dan dihuni oleh banyak hewan kalong atau kelelawar. Sekiranya tahun 70-an, pohon itu tumbang, tak tahu rimbanya. Waktu ya masalah sejarah rawa kalong, waktu saya sekecil, cerita orang tua, ya itu. Masalah angker, memang angker. Yang mencari ikan itu enggak bebas, ada waktunya, ada harinya, tertentu kan. Nah, terus dulu kedalemannya sampai 12 meter. Jadi, kita akan misalnya hari kemis, jangan turun, itu enggak turun. Misalnya bulannya ada Senin, ada Senin. Kalau kita paksa, ya jalan kita ombek semua, di belah dua jalan kita. Memang di sini ada mata airnya dua. Di sana satu, di kepalanya ada satu. Kayak untuk ini aja ya, kayak orang cuci baju, itu larinya ke sini. Ya untuk air sawah, ngiramin tanaman di ladang, itu aja sih. Mandiin kebo, gitu kan, zaman dulu masih ya pada punya piaraan. Setelah itu ya udah, terbang kalai. Dahulu, situ rawak kalong memiliki fungsi penting bagi hajat hidup masyarakat sekitar. Namun, seiring perkembangan zaman, kisah-kisah di luar nalar semakin merebak. Konon, sosok boya putih, dan sesosok putri bersemayam di situ, sedalam dua belas meter ini. Anak saya juga pernah ngeliat yang di deket Gapura. Nah itu dia sempat katanya ada yang malangin jalan, katanya. Tapi bergerigi, katanya. Ya udahlah, gak usah disebut. Jadi ceritanya saya datang dari rumah temen itu jam sepuluh. Karena kondisi lagi ngumpul kan, gak mungkin kan saya pulang duluan. Begitu anak-anak bubar jam setengah sebelas, saya mau pulang. Begitu saya nyampe Gapura di situ, saya belokin sepeda kan, karena kondisi naik sepeda ya, itu saya kehalang sama buntut boya. Ukurannya itu sekitar 7 meter. Panjang banget. 15 menit saya gak bisa ngapa-ngapain, karena saya takut gemeteran. Setelah itu hilang, baru saya lewat. Mitologis tempat, sosok boya putih sepanjang 7 meter tersebut, konon merupakan jilmaan orang sakti pada masa lampau. Yang sampai saat ini bertugas menjaga Situ Rawakalong. Pasti gak asing, namanya ada selentingan kata. Di sini ada kerajaannya untuk Situ Rawakalong, terus ada putri. Beberapa orang mancing juga sempat ketemu. Namanya itu Raden Ratu Nira. Sosok perempuan, bisa dibilang putri, rambutnya panjang. Cuma kalau dia lagi datang, cuman gak pernah senyum, itu ada pertanda yang lain lah. Entah itu apa, tapi itu masih menjadi misteri. Satu lagi misteri. Adanya sosok putri berbaju kerajaan yang kerap disapar Ratu Nira. Sosok ini menjadi pembawa berkah dalam setiap kemunculannya, sekaligus bencana jika dalam keadaan murung. Cuma memang sempat kita melihat wujudnya. Kebetulan waktu itu ada rencana pengerukan juga. Itu tahun 2010. Jadi saat beko itu mau turun, kan saya bilang, jangan hari ini. Ya ternyata setelah beko dipanasin, mesinnya ya itu hampir terbalik. Adanya di depan Gapura. Nah itu saya lihat wujudnya. Dia pakai-pakaian kayak kerajaan gitu. Ya dia berdiri di atas itu, di atas beko. Nah dia pakai-pakaian kerajaan keemasan. Jadi kayak macam inian wayang orang lah. Saya merindingin ini. Terlepas sahih tidaknya stigma angkar di situ Rawakalong, situ ini memiliki peran vital dalam rantai ekosistem alam dan tentunya perekonomian masyarakat setempat. Itulah pemirsa Kamis Misteri Situra Rawakalong versi on the spot. Terus saksikan on the spot untuk update informasi misteri, wow, dan kekinian. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.